Intro Tabea, salam budaya Balik lagi di channel Minasa Punya Kali ini kita menunjungi desa Tondei yang berada di Minasa Selatan Bagaimana cerita singkat mengenai sejarah desa Tondei ini? Mari kita sama-sama mendengarkannya Dan juga desa Tondei ini adalah salah satu desa adat Yang masih melaksanakan tradisi-tradisi orang-orang tua dulu Minasa Minasa sampai pada saat ini Ya, saya ini di desa Tondei, Kecamatan Motoling Barat Desa ini adalah desa yang terletak di dua pegunungan Lolombulan dan Sinonsayang Dan desa ini diberi nama Tondei sebetulnya dari kata Tinondeian Atau yang dicari kembali Latar belakang sejarahnya adalah Sebelum desa Tondei ini ada Sebetulnya sudah ada pemukiman lama Di wilayah yang sama Cuma agak sedikit ke bawah ya Nah, yang sekarang disebut Mawale atau bekas perkampungan Tetapi selain Mawale ini juga ada bekas kampung yang lain Yang wilayahnya ada di sekitaran situs Watu Lesung Lutau Nah, desa Tondei ini sebetulnya Yang barunya itu berdiri di sekitaran tahun 1906-1908 Jadi ketika ditumani atau ada upacara pendirian kampung Itu menurut tuturan para leluhur Dilaksanakan pada waktu musim panas yang berkepanjangan Atau yang di bahasa sini disebut Sendang, wangko Nah, di waktu itu dilaksanakan ritual atau upacara Jadi waktu dulu kan wilayah pemukiman ini Sempat ditinggalkan untuk sementara Karena ada peristiwa yang membuat mereka harus beranjak Karena ada gangguan-gangguan dari bajak laut Ada juga yang disebut dengan ampoy atau wabah Dicari kembali oleh orang-orang yang pernah datang ke sini Awalnya mereka datang hanya untuk mencari binatang buruan Karena di sini katanya kaya dengan binatang-binatang buruan Ada kelompok yang harus pulang misalnya ke Raanan Lama Yang hari ini disebut Raanan Lama, dulu disebut Raanan saja Ada yang harus pulang ke Pontak dan lain sebagainya Lama-lama terasa jauh kalau pulang Akhirnya mereka memendirikan pemukiman Dan mengajak keluarga-keluarga lain untuk bergabung Jadi kelompok yang datang itu biasanya terdiri dari orang-orang yang punya keahlian Pertama mendengar tanda Kemudian ada juga yang sudah tahu tulis-menulis Dan lain sebagainya Pokoknya dalam kelompok itu mereka punya keahlian masing-masing Dan orang-orang yang datang dalam kelompok itu Ada yang disebut Muntu-untu Ada yang namanya Timporok Sual, Wongkar Bahkan ada Mogogibung juga Dan lain sebagainya Awalnya yang datang adalah para lelaki Karena mereka datang berburu Kemudian selanjutnya mereka mengundang saudara-saudara terdekat Ada yang mengundang saudara yang dari Pak Ure Dan desa-desa yang hari ini menjadi desa-desa di sekitar Lama-lama mereka jadi banyak Dan membentuk satu Ya dulu disebut Dusun Jauh ya Kalau sekarang disebut Dusun Jauh Belum disebut sebagai satu desa definitif Nah jadi dulu Dulu masih merupakan bagian dari Raanan Baru Dusun Jauh Raanan Baru Nah dimana perwis yang Pemimpin yang pertama disebut perwis Atau sekarang mungkin kepala jaga Kepala dusun Itu Wongkar Nama lengkapnya Yusof Wongkar Tetapi yang menarik adalah Nama-nama dari para leluhur ini Nama depannya itu Kalau dilihat nama-nama Kristen Misalnya kalau Muntu Untuk katanya Daniel Muntu Untuk Kemudian ada nama Christian Dan lain sebagainya Tetapi pendirian kampung Dilaksanakan menurut kepercayaan Malesung atau kepercayaan tua Minahasa Jadi ada upacara mendengarkan burung Sumoring Menentukan dimana Yang akan menjadikan sebagai pemukiman Dan lain sebagainya Lama-lama kelamaan Posisi para walian ini Atau pemimpin Ritus Malesung Terkikis Yang tadinya misalnya Ritus-Ritus itu dilaksanakan di Lapangan terbuka Dilesak kampung Itu lama-lama sudah mulai Menjauh dari perkampungan Karena mulai ada resistensi Atau perlawanan dari pihak-pihak tertentu Bahkan dari catatan Dari cerita yang saya dapatkan Para leluhur-leluhur awal itu dibujuk Dengan fasilitas Antaranya misalnya Diberikan baju Jas Supaya ikut dengan mereka Masuk ke Komunitas keagamaan mereka Walaupun Akhirnya itu tidak berhasil Karena Ritus itu tetap bertahan Hingga hari ini Yang berubah adalah Tempatnya Yang tadinya di Tengah perkampungan Pemukiman Itu dipindahkan jauh Nanti tahun 2015 2016 itu Pelaksanaan Ritus Dilaksanakan di Dalam kampung Atau sudah Bukan di Sabua lagi Atau di Terung Tapi sudah di rumah Atau wali Itu 2016 2017 Bersamaan dengan Dibentuknya satu organisasi Penghayat Kepercayaan Yang namanya Lalang Rondor Malesung Atau Laroma Organisasi Laroma ini adalah Organisasi bentukan baru Modern Tapi Yang dilakukan itu Sebenarnya bukan baru Itu Apalagi Ritusnya Ritus Bulan Purnama Dan Ritus-Ritus lain Yang berhubungan dengan Siklus hidup Itu Bukan hal yang baru Atau misalnya Ritus Membersihkan kampung Atau Kemis Indong Hanya memang Kemudian Dianggap sebagai Kepercayaan baru Oleh masyarakat sekitar Karena mereka Melihatnya dari Kapan berdirinya Organisasi Kepercayaan ini kan Padahal tradisi Atau upacara Yang dilaksanakan Secara bulanan Itu tidak pernah Putus Artinya tidak pernah Mengalami Yang namanya Tidak pernah dilaksanakan Karena alasan ini Itu tidak pernah putus Walaupun Ya seperti Saya bilang tadi Tempatnya yang Berubah Berpindah-pindah Dan seolah-olah Menghindar Dari Pemukiman Karena mendapatkan Perlawanan Dari Mayoritas Yang berkeyakinan Lain Seperti itu La Roma Sendiri ini Memang Dibentuk Atau dibangun Untuk Apa Upaya-upaya Advokasi Mendampingi Para penghayat Ya Saya sendiri kan Menghadiri Ritual-ritual Tahun 2015 Itu Saya perhatikan Karena dilaksanakan Di perkebunan Melewati Dua sungai Yang Kalau dia Musim hujan Kita tidak bisa Menyeberang Kalau memaksakan Diri itu Bisa hanyut Nah Tambah lagi kan Karena ritus Dilaksanakan Malam hari Orang-orang Yang sudah Lanjut usia Ya Harus Mengambil Resiko itu Saya Pribadi Waktu itu Merasa Prihatin Dan ingin Supaya Mereka Tidak perlu Takut Tidak perlu Tidak percaya Diri Maka Jalannya Adalah Pertama Membentuk Satu Organisasi Atau Wadah Yang Resmi Karena Itu akan Saya pikir Menambah Kepercayaan Diri Kemudian Mereka Akan Kuat Secara Organisasi Karena Di Organisasi Itu Akan Di Anggotanya Akan Dibekali Dengan Pengetahuan Pertama Manajemen Organisasi Kedua Soal Aturan Aturan Hukum Yang Sebetulnya Menjamin Hak-hak Sipil Orang-orang Indonesia Untuk Menghayati Kepercayaan Yang Diinginkannya Tidak Harus Mengikuti Yang Enam Dari Luar Kan Ternyata Kepercayaan Lokal Atau Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Masa Atau Agama Leluhur Itu Sebetulnya Sudah Diakui Oleh Negara Ini Yang Harus Disadarkan Kepada Para Penghayat Sehingga Mereka Tidak Perlu Sembunyi Sembunyi Lagi Itulah Cerita Singkat Dari Desa Tonde Dan Penjelasan Terbentuknya Organisasi Penghayat Kepercayaan Agama Melesuh Agama Orang-orang Minasa Tempo Luluh Tetap Ikuti Terus Video-video Kami Pakatuan Pakal Lawiden Salam Budaya Tidak Tidak